Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di video Budara dan Umar jangan kaget ya mams karena dapurnya Tara berantakan banget dan ini lagi mau di makeover sama Bunda tapi Bunda udah gatel banget pengen masak kebetulan ini abadi dikasih sama temen kerjanya itu dia abis panen singkong jadi tempat kerja abadi tuh banyak lahan kosong terus ada beberapa temen dia yang nanemin singkong dan cabe tuh jadi kemarin abis panen cabe juga tuh Bunda dikasih dan abadi bawa tanemen daun pandan tapi itu kayak udah mau mati gitu tapi yaudahlah ya masih bisa dipakai kita pakai daun pandannya dan ini singkongnya Bunda pengen bikin singkong Thailand karena cocok banget enggak sih mams buat menu tajil berbuka ya kan ya udah yuk kita siapin bahan-bahannya ada apa aja Oh sama ini malah juga abad tuh dibawah ini nih dari kerjaannya cuma Bunda bingung mau dibikin apa ya pengen bikin bola ubi kopong tapi kayak udah pernah bikin kayaknya bikin yang lain lagi apa sih mams tolong komen di bawah yang tahu ya kalau olahung ubi apalagi sih yang cocok buat menu tajil berbuka oke lanjut kita mau siapin bahan-bahannya nah ini singkongnya udah dikupas udah dicuci juga terus Bunda juga udah rebus air sekarang kita mau rebus singkongnya dulu sejumpul garam ini dia garamnya by the way kita rebus sampai dia mampuk lanjut kita mau bikin eh untuk kuah santannya ini Bunda udah masukin air 700 ml kasih daun pandan dan gula pasir lanjut kita mau tambahin sejumput garam kita aduk dulu sampai rata ya mams lalu kita masukkan vanili bubuk satu saset kecil gitu yang dijual di warung-warung tuh yang biasa seribuan setelah itu kita aduk sampai merata lanjut kita mau masukin tepung maizena nya jangan lupa diaduk dulu ya mams ya tepung maizena nya biar tidak menggumpal dan yang terakhir Bunda mau masukkan santan kentalnya diaduk dulu dalam keadaan kompor masih mati ya Mam ya setelah itu kita masak di api kecil aja sambil terus diaduk nah ini hasilnya setelah beberapa menit diaduk udah mulai kelihatan dan mengental dan udah tercium juga wangi vanilinya dan wangi pandan nya juga Nah kalau kayak gini kita tinggal tunggu dia sampai meletup-letup sedikit lalu matikan kompor tunggu sampai dingin dan siap dihidangkan sama singkong rebusnya nah ini singkongnya udah jadi tadi udah Bunda ancur-ancurnya sedikit terus siap kita mau hidangkan Kristen Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton